Oke, so welcome back to my channel Jadi di video kali ini kita akan membahas perbedaan dari blockchain layer 1 dan blockchain layer 2 Sebelum melanjutkan pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga jangan lupa untuk join grup telegram Karena di grup telegram banyak sekali pembahasan Dari diskusi, signal, outlook coin, berita, video terbaru yang pastinya bermanfaat Info airdrop, materi, kenalan sama berbagai jenis coin dan poly Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke videonya Yang pertama kita akan membahas blockchain layer 1 terlebih dahulu Blockchain layer 1 adalah blockchain utama yang mendukung jaringan cryptocurrency Mereka bertanggung jawab untuk menvalidasi transaksi, mengemankan jaringan, dan mengeluarkan poin baru Blockchain layer 1 seringkali lambat dan mahal untuk digunakan Oke setelah kita tahu apa itu blockchain layer 1 Kini kita menuju ke blockchain layer 2 Jadi blockchain layer 2 adalah solusi yang dibangun di atas blockchain layer 1 Untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi Nah mereka ini melakukannya dengan memindahkan sebagian besar transaksi dari blockchain layer 1 ke layer 2 Yang lebih cepat dan lebih murah Nah jadi kita tahu bahwa blockchain layer 2 ini berdiri di atas blockchain layer 1 Dengan menawarkan skalabilitas dan efisiensi Oke untuk perbedaan dari blockchain layer 1 dan blockchain layer 2 akan saya sebutkan Yang pertama dari segi fitur Dari skalabilitas blockchain layer 1 ini lebih rendah daripada blockchain layer 2 Jelas karena blockchain layer 2 ini menawarkan skalabilitas Kemudian untuk kafisiasi juga begitu Blockchain layer 1 lebih rendah dan blockchain layer 2 ini lebih tinggi Untuk biaya biasanya blockchain layer 1 ini lebih mahal dan blockchain layer 2 ini lebih murah Untuk keamanannya lebih aman blockchain layer 1 dibandingkan dengan blockchain layer 2 Dan desentralisasinya lebih tinggi blockchain layer 1 dibandingkan blockchain layer 2 Blockchain layer 1 dan layer 2 ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing Blockchain layer 1 lebih aman dan terdesentralisasi Tapi juga lebih lambat dan lebih mahal Blockchain layer 2 ini lebih cepat dan lebih murah Namun kurang aman dan kurang terdesentralisasi Masa depan blockchain kemungkinan akan melihat penggunaan blockchain layer 1 dan layer 2 ini yang saling melengkapi Blockchain layer 1 akan digunakan untuk memvalidasi transaksi Dan mengamankan jaringan sedangkan blockchain layer 2 akan digunakan untuk menangani transaksi Jadi untuk layer 1 dan layer 2 ini bukan semacam saingan balapan untuk menuju yang Wah layer 1 ini lebih baik, layer 2 ini lebih baik Enggak, tapi memang layer 1 dan layer 2 ini saling melengkapi Jadi masa depan blockchain kemungkinan akan melihat penggunaan blockchain layer 1 dan layer 2 Yang berjalan seirama selaras dan memang saling melengkapi Begitu kurang lebih untuk perbedaan blockchain layer 1 dan blockchain layer 2 Semoga video kali ini bermanfaat See you in the next video and bye